Intro Ketergantungan gadget pada anak selama masa pandemi banyak dialami oleh orang tua. Hal tersebut justru dapat menimbulkan beragam gangguan kesehatan pada anak. Lantas bagaimana terapi yang dapat dilakukan oleh orang tua pada anak yang ketergantungan pada gadgetnya? Pemakaian gadget atau screen time sebenarnya sudah ada aturannya. Pada anak-anak kurang dari 12 tahun penggunaannya adalah 1 jam per hari maksimal. Anak-anak yang lebih dari 12 tahun penggunaan gadgetnya maksimal 2 jam per hari. Ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan di rumah supaya anak-anak tidak ketergantungan gadget. Yang pertama adalah buat jadwal bersama-sama dengan anak. Jam berapa mau memainkan gadget dan apa yang mau dilihat. Kemudian yang kedua cari tahu hobi anak. Apakah hobinya main bola, main basket, menari, membaca buku. Itu bisa difasilitasi dengan orang tua dengan cara menemani anak. Yang penting orang tua bisa hadir dan anak bisa bahagia. Selanjutnya orang tua sebaiknya mengajak anak beraktivitas di luar ruangan. Seperti berolahraga bersama. Karena saat beraktivitas di luar ruangan tubuh akan mengeluarkan hormon yang membuat anak bahagia. Selanjutnya lakukan permainan-permainan yang tidak menggunakan gadget. Seperti permainan monopoli, ular tangga, menggambar, membaca buku, atau menulis. Berikutnya anak-anak jangan melihat orang tua menonton TV terlalu lama atau menggunakan gadget terlalu lama. Sebaiknya TV dinyalakan sesekali dan gadget ditaruh di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh anak. Berikutnya konsisten terhadap jadwal yang sudah disepakati. Misalnya sudah disepakati satu jam, maka tidak ada toleransi memakai gadget lebih dari satu jam. Sebagai tambahan, orang tua dapat mendownload aplikasi parental control untuk membatasi kegiatan anak dalam memakai gadget. Terima kasih telah menonton!